So after that, TuneCrawl distribute all the music from Alibata to all the platform music like iTunes, Spotify, YouTube Music with TuneCrawl Claim ID Halo abangku semua, selamat datang kembali di channelnya Mohon Prank Gimana kabar kalian? Seperti janji saya kemarin, saya akan membahas Salah seorang Youtuber yang berasal dari luar negeri Beliau ini sangat juga mengapresiasi atau mengagumi skill permainan Fingerstyle dari Alibata ya teman-teman Untuk channelnya sendiri bernama Brothers Reaction Pit Dan Youtuber ini sudah memiliki sekitar 158.000 subscriber teman-teman Tapi ada salah satu videonya yang membuat saya sangat tertarik sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beliau lontarkan pada video tersebut serta banyaknya juga fans-fans Alibata yang messenger ke saya dan membanjiri kolom komentar Youtube saya terkait video ini Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan pastikan teman-teman pencet tombol subscribe agar teman-teman selalu mengupload terus berita terbaru tentang Alibata serta memberikan semangat baru untuk saya di dalam setiap mengulik informasi-informasi untuk teman-teman semua Gak usah kita basa-basi lagi kita langsung masuk ke pembahasan Check it out Nah, ini pembahasannya ya teman-teman Jadi sebelum kita masuk di dalam video tersebut saya ingin memperlihatkan beberapa menit dari video ini Jadi teman-teman silahkan saksikan sebentar ya Check it out Oke, saya rasa cukup Jadi disitu si Brogers ini atau Youtuber ini mengatakan bahwa dia mendapat kiriman atau request dari salah seorang yang berkomentar dalam entah itu Facebook atau di Youtube mereka ya yang bernama Xenisega dan Xenisega ini juga saya sudah menyelidiki tetapi memang saya belum dapat orangnya seperti apa yang merequest video Alibata yang black or white itu ke mereka ya teman-teman tetapi yang disini menarik bahwasannya jadi ada salah seorang fansnya ya mengatakan bahwa video tersebut di-take down oleh Alibata dan si Youtuber ini katakan bahwa itu bullshit oleh karena itu spesial hari ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaannya mereka ya teman-teman jadi saya akan menggunakan bahasa Inggris saya toh kalau bahasa Inggris saya jelek saya mohon maaf yang penting komunikasi antara saya dengan mereka bisa berjalan dengan baik serta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka ya teman-teman for my brother we just wanna say thank you so much because until now you still consistent to reaction Alibata video and we from Indonesia we really really appreciate that but today I wanna answer your question in that video so in that video you say have one person telling with you the video black or white Alibata video Alib is take down that video so you say that is bullshit okay so I wanna answer that question I'm agree 100% if you say it's bullshit if that video Alibata delete I'm agree 100% because that video Alib not delete that video but Alib is private that video I'm already answered right I will try to explain for you guys why Alib private that video okay like 3 months ago have one person stealing all the song from Alibata after that he sell in platform TUNKOR the platform music you know that because all the Alib video never have the claim ID you know so after that TUNKOR distribued all the music from Alibata to all the platform music like iTunes Spotify YouTube music with TUNKOR claim ID so all the video from Alibata in there have liked by TUNKOR Bohemian Rehapsody by TUNKOR black or white by TUNKOR the effect from the claim going to all YouTuber ever reaction about Alib video so after that all the followers from Alibata know about that problem like 100,000 people complain in TUNKOR after that happen TUNKOR take back the claim but the effect still have in that video so how to make the effect gone they must delete that video after that they upload again but Alibata never do that he only prefab that video he never delete that video because in that video black or white have like 3.2 million viewers so that's why Alib only prefab that video I hope this can answer your question brother and we really really appreciate about your question so like that I hope you enjoy jadi jadi untuk teman-teman saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah bertanya terkait video ini di messenger saya dan hari ini saya sudah menjawab untuk teman-teman semua saya harap apa yang tadi saya sampaikan teman-teman semua bisa dapat mengerti dan kita selalu berbuat baik kepada sesama dan alam semesta dan pastikan apabila teman-teman suka dengan video ini like, komen, serta subscribe-nya kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi thank you, bye Terima kasih sudah menonton!